Pertama-tama kami menyampaikan permintaan maaf dari Pak Direktur Jenderal Ketenggara Listrikan, Pak Rida Mulyana. Tidak bisa hadir bersama kita di siang hari ini dalam acara ini karena mendampingi Komisi 7 daripada RI, Keunjungan Kerja Teksimalaya. Yang saya hormati waktu Direktur Utama PT Utama Karya, Pak Alusius. Para pembicara saya melihat di sini senior Pak Kurtubi, selamat siang Pak Kurtubi dan bapak yang ibu yang saya hormati, para panelis. Dan hadirin sekalian peserta webinar Start the Journey, melihat masa depan energi Indonesia dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional, Game Changers in Energy Sector. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam, om swastiastu, nama budaya. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita memadratin puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan karunianya pada siang hari ini, kita dapat berkumpul untuk melaksanakan acara hari ini dalam kondisi yang sehat dan semangat untuk membangun sektor energi dan ketenaga listrikan di negara kita. Sesuai dengan Undang-Undang Ketenagaan Listrikan Nomor 30 Tahun 2009, bahwa tujuan pembangunan ketenaga listrikan adalah menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan harga yang terjangkau dalam rangka meningkatkan kecatraan dan kemampuan rakyat secara adil dan merata, serta memwujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mengimplementasikan hal ini, maka pemerintah punya prinsip lima K, yaitu kecukupan, keandalan, keberlanjutan, keterjangkauan, dan keadilan untuk memenuhi kelistrikan di masyarakat. Pertama yang kecukupan, pemerintah berupaya mengimplementasikan perencanaan kebutuhan listrik nasional, diantaranya yang seperti kita ketahui adalah program 35.000 MW berjalan dengan baik dan memastikan program itu berjalan dengan baik. Yang kedua, keandalan yang berkaitan dengan kualitas yang menggunakan pemanfaatan teknologi termasuk digitalisasi untuk efisiensi dan keandalan serta penerapan smart grid. Lalu yang ketiga, ini tidak kalah pentingnya, keberlanjutan berarti mendorong penggunaan Renewable Energy atau EBT dengan tantangan untuk mencapai target 23% di tahun 2025 sesuai dengan target di KEN. Kemudian yang keempat, keterjangkauan. Pemerintah mengupayakan harga listrik yang terjangkau untuk masyarakat. Saat ini kita masih membutuhkan subsidi atau memberikan subsidi bagi masyarakat yang tidak mampu. Kemudian juga ada kompensasi dan stimulus listrik akibat pengaruh COVID-19 yang melanda dunia maupun negara kita. Yang kelima, keadilan yang berarti pemerataan akses listrik yang diwujudnyatakan dalam peningkatan rasio elektrifikasi. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, pemerintah bersama dengan stakeholder penyedia tenaga listrik terkomitmen untuk menjaga kecukupan kesokan energi listrik untuk masyarakat. Kapasitas pembangkit listrik nasional di Indonesia terus meningkat. Saat ini kapasitas pembangkit listrik kita sudah mencapai 72 gigawatt. Dalam upaya peningkatan kapasitas terpasang pembangkit listrik di Indonesia, pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan pembangkit berbasis energi baru dan terbarukan atau IBT. Sebagian besar sistem dalam kondisi support supply sekarang, Bapak-Ibu sekalian. Dan sampai tahun 2025, dari program 35.000 MW yang saat ini dalam tahun konstruksi dan sudah siap COD, akan masuk sekitar 7,2 gigawatt pembangkit, baik itu dari fosil maupun dari IBT. Ini menjadi tantangan tersendiri untuk Indonesia atau pemerintah di dalam mengatasi COVID-19 yang menyebabkan demand listrik kita turun. Bapak-Ibu yang berbahagia, tren global untuk pembangkitan tenaga listrik tengah menuju transisi energi bersih. Pemerintah Indonesia juga mendorong transisi dari energi fosil menuju energi bersih melalui peningkatan kapasitas pembangkit tenaga listrik dari energi baru terbarukan. Hal ini dapat dilihat dari total kapasitas terpasang pembangkit IBT sampai dengan bulan Desember 2020 sebesar 10,4 gigawatt atau sekitar 14% dari total kapasitas terpasang pembangkit nasional. Penambahan kapasitas terpasang pembangkit IBT merupakan komitmen pemerintah dalam memenuhi target bauran energi pembangkitan sebesar 23% pada tahun 2025. Untuk bauran energi pembangkit di tahun 2020 sampai dengan bulan Desember, IBT 13%, batu bara 66%, gas sekitar 17% dan BBM sekitar 3,6%. Pembangunan infrastruktur ketenaliskan seperti program 35.000 MW terus didorong penyelesaiannya dengan tetap memperhatikan kebutuhan demand setempat yang didukung dengan pembangunan infrastruktur penyalurannya seperti jaringan transmisi dan gardu induk. Sampai dengan Februari 2021 sudah 28% pembangkit dari 35.000 MW yang sudah beroperasi atau COD dan ini masuk ke dalam bagian dari 96% pembangkit yang sudah kontrak atau BPA. Terkait dengan akses listrik, sampai dengan tahun 2020 rasio elektrifikasi nasional sudah mencapai 99,2% dan rasio desa berlistrik nasional sudah mencapai 99,56%. Pemerintah terus berupaya untuk mencapai target 100% untuk rasio elektrifikasi. Rasio elektrifikasi 100% memiliki arti bahwa setiap rumah tangga di Indonesia dapat dipastikan memiliki akses terhadap energi listrik. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah saat ini adalah penambahan penyertaan moda negara atau PMN yang diberikan oleh negara untuk PLN untuk membangun listrik pedesaan. Untuk semakin meningkatnya kualitas penyediaan tenaga listrik, selain kecukupan pasokan dari sisi pembangkitan, diperlukan juga keandalan melalui program interkoneksi atau antarsistem atau wilayah dengan jaringan transmisi listrik. Program ini menjadi salah satu fokus pengembangan infrastruktur ketenaga listrik yang ke depan yang membutuhkan dukungan dari para pembangkuk kepentingan di sektor ketenaga listrik. Pengembangan transmisi tenaga listrik diadakan untuk menjalurkan ke sentra bisnis dan industri. Dalam hal ini, PLN siap untuk menyediakan listrik sentra bisnis kawasan industri semelter yang akan dibangun. Bapak-Ibu yang berbahagia, upaya yang dilakukan pemerintah dalam pengembangan ketenaga listrik ke depan adalah mengedepankan EBT dan mengupayakan pembangkit fosil dapat dikonversi menjadi pembangkit EBT. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah fleksibilitas pengembangan pembangkit EBT di dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik PLN. Saat ini pemerintah dalam hal ini, Kementerian SDM, sedang intensif untuk membahas EURPTL PLN tahun 2021 dan 2030, 10 tahun ke depan. Diharapkan di dalam EURPTL ini, EBT bisa lebih berperang, lebih besar dan lebih signifikan di dalam EURPTL yang akan kita susun untuk tahun 2021-2030. Yang kedua adalah pengembangan smart grid, termasuk digitalisasi dalam infrastruktur ketenaga listrik. Smart grid sudah mulai diimplementasikan di beberapa daerah Jawa-Bali dan secara bertahan diterapkan pada semua sistem di luar Jawa-Bali. Melalui pengembangan smart grid, penyaluran tenaga listrik lebih efisien dan pemulihan gangguan apabila terjadi akan lebih cepat. Selain itu, smart grid dapat mengendalikan beban puncak yang dapat membantu menurunkan biaya pokok penyediaan. Melalui smart grid juga dapat dilakukan peningkatan integrasi energi terbarukan dalam skala yang besar. Dengan smart grid dikenal prosumer atau produsen dan konsumen. Dan listrik dengan integrasi pembangunan milik konsumen ke grid seperti PLTS ROOPTOP. Yang ketiga yang bisa kita lakukan untuk pengembangan listrik ke depan adalah merubah aturan yang disebut dengan grid code atau revisi grid code. Jadi grid code ini direvisi supaya energi baru terbarukan bisa lebih mudah untuk masuk ke grid. Yang keempat adalah pengembangan PLTS ROOPTOP. Sejak diterapkan Permen 49 tahun 2018 yang mengatur PLTS ROOPTOP, konsumen PLN dapat memasang PLTS atap. Melalui aturan ini, konsumen dapat memasangkan listrik mereka sendiri. Dan bahkan mengekspornya ke PLN. Hingga semester 1 2020, jumlah solar pipi atap yang telah dibangun 2.346 pelanggan dengan total kapasitas 11,5 megawattik. Yang kelima adalah pengembangan pembangun listrik berbasis crude palm oil atau CPO. Sebenarnya PLT-nya diperangi. Karena kalau kita menggunakan BBM, sekarang BBM lebih banyak diimpor. Namun demikian, untuk di daerah T atau 3T atau yang sulit dijangkau, masih diberikan relaksasi untuk menggunakan PLT-D. PLN didorong untuk menggunakan CPO sebagai bahan bakar PLT-D. Yang ke-6 adalah menyusun drop purpose EBIT. Konsep peraturan ini terkait dengan pembelian tenaga listrik dan harga patokan pembelian tenaga listrik EBIT oleh PLN dalam bentuk peraturan presiden. Yang sekarang lagi finalisasi untuk ditandatangannya oleh Bapak Presiden. Dengan demikian nanti akan ada harga yang lebih atraktif untuk pengembang sehingga EBIT bisa dapat lebih banyak masuk ke grid. Yang ketiga, yang ketujuh adalah Renewable Energy Based Economic Development atau REBIT. Program REBIT ini bertujuan untuk mendorong penggunaan EBIT guna meningkatkan rasioletrifikasi di daerah 3T sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi REBIT ini adalah EBIT yang didepankan untuk meningkatkan rasioletrifikasi. Terutama yang di daerah T, kita menggunakan energi setempat dalam bentuk EBIT atau Renewable Energy. Yang kedelapan adalah Renewable Energy Based Industry Development atau REBIT. Jadi program REBIT ini adalah mengintegrasikan mulai dari sisi supply sampai dengan sisi penggunaan energi. Jadi REBIT ini kita mengembangkan industri di tempat itu dengan menyediakan listrik yang murah. Dalam hal ini kita mencoba untuk membangun atau pengembangan PLTA Katara di Kalimantan Utara yang potensinya cukup besar, 2 sampai 10 gigawat, kita akan mengembangkan industri nanti di Tanah Kuning atau Kipi dengan pembangunan interkoneksi 500 kV dengan skema KPBU, dengan keterlibatan daripada pemerintah. Yang kesembilan adalah dedisilisasi. Jadi sekarang ini banyak digunakan diesel untuk melayani masyarakat. Kedepan kita akan melakukan dedisilisasi yang menggantikan sumber energi dieselnya menjadi biomasa sehingga dikonversi PLTD itu menjadi BTE. Bapak-Ibu yang saya hormati, sebagai penutup dapat kami sampaikan bahwa ke depannya pembangunan infrastruktur ketenalisiskan mengarah ke pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable, mengedepankan energi green atau ramah lingkungan dan andal melalui era digital dan industri 4.0. Sekarang saatnya kita mulai start, start the journey. Pemerintah sudah menyiapkan berbagai regulas pendukung. Energi juga harus berubah. Era energi fosil mungkin tidak lama lagi. Peran EBT yang lebih ramah lingkungan harus kita tingkatkan. Ini semua akan berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian nasional. Game changer in energy sector. Air kata, selamat berdiskusi-berdiskusi. Mudah-mudahan dalam webinar ini didapat pemikiran-pemikiran dan terbosan-terbosan menyongsong energi bersih di masa depan. Demikian yang kami sampaikan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jisman Hutan.